Intro Mengawali tahun dimulai dengan memberi apresiasi kepada pengguna jasa atas dedikasi dan kontribusi yang diberikan dalam menggerakkan ekonomi dan mengedukasi masyarakat akan bahaya barang kena cukai ilegal Namun, dalam waktu yang singkat, semua itu berubah Yang merupakan dokter spesialis paru meninggal akibat terpapar COVID-19 Jakarta has gone into lockdown again Wide ranging social restrictions have been reimposed To cover the rising number of COVID-19 cases Seketika berkumpul bersama kerabat dan sahabat menjadi kawan Rencana berkunjung ke berbagai tempat jua tak dapat karena kondisi dunia yang tak bersahabat Candah dan tawa yang menghiasi ruang kerja menjadi sepi dan sunyi Pandemi yang melanda bumi pertiwi mengisolasi diri ini dari sana, family Namun, masih ada secerca harapan untuk kembali bangkit Meski terbatas akan kontak fisik, pandemi ini tak menyerutkan semangat kami yang berkubar dalam diri Untuk terus mengabdi dan menjadi lebih baik Dari kegiatan asistensi berupa klinik ekspor Dengan mengunjungi langsung masyarakat dalam rangka meningkatkan depisan negara Sinergi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam patroli bersama Dalam rangka melindungi masyarakat Serta pelayanan yang mengutamakan kepentingan pengguna jasa Dan tetap berintegritas demi terciptanya birokrasi yang kondusif dan bebas dari korupsi Sepanjang tahun 2020, KPPUBJ TMPJ Panggal Pinang telah melakukan 60 kali penindakan Dan berhasil mengamankan potensi kerugian negara sampai 1,879 miliar Dengan rincian sebagai berikut 47 penindakan hasil tembakau Dengan hasil penindakan sebanyak 230.072 bungkus Atau setara dengan 4.601.440 batang 4 penindakan minuman mengandung etil alkohol Sejumlah 2.851 botol Atau setara dengan 1.325.80 milik 6 penindakan narkotika psikotropika dan prekursor Dengan hasil penindakan seberat 4.018,2 gram Dan 1.505 putir NPP Dan penindakan lainnya berupa 1 penindakan nota hasil intelijen Serta 2 penindakan pelanggaran impor Dari sisi penerimaan KPPUBJ TMPJ Panggal Pinang pada tahun 2020 Berhasil melampaui target penerimaan sebesar 220% Dengan total penerimaan sebesar 8.664.200.000 rupiah Dari target penerimaan sejumlah 3.480.359.000 rupiah Dengan rincian penerimaan biaya masuk Sebesar 4.160.786.000 rupiah Biaya keluar sebesar 2.393.952.000 rupiah Dan penerimaan denda administrasi pabian dan cukai Sebanyak 2.109.254.000 rupiah Biaya cukai Panggal Pinang juga terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa Hal tersebut terbukti dengan peningkatan indeks capaian kepuasan pengguna jasa Dari semula 4.52 menjadi 4.72 dari skala 5 Atas kepuasan pengguna jasa dan inovasi Dalam memberikan pelayanan yang prima dan berintegritas Biaya cukai Panggal Pinang berhasil Meraih predikat kantor wilayah bebas dari korupsi Hal ini tentunya tercapai berkat dukungan serta kepercayaan para pengguna jasa Kepada biaya cukai Panggal Pinang sebagai institusi yang terpercaya Keberhasilan prestasi pencapaian kinerja biaya cukai Panggal Pinang pada tahun 2020 Adalah bukti solidaritas dan dedikasi seluruh pegawai biaya cukai Panggal Pinang untuk negeri Situasi pandemi tidak menjadi halangan bagi kami untuk tetap menjalankan amanah Dalam bidang kepabaran dan cukai Baik di tahun 2021 maupun tahun-tahun berikutnya Biaya cukai Panggal Pinang beri lew